Shalom, bisa mendengar suara bunuh dari tadi saya? Cez, cez. Bisa dengar saudara? Baik, mari kita lihat kitab kejadian, buka oleh kitab saudara. Firman Tuhan buat kita hari ini bicara mengenai apa yang seharusnya kita hindari dalam hidup ini supaya kita tetap berada dalam kasih Tuhan. Dan agar Tuhan tidak meninggalkan kita. Mari kita lihat di dalam kejadian pasal 3, ayat 23. Kejadian pasal 3, ayat 23, kita baca sama-sama, 2, 3. Lalu Tuhan Allah mengusir dia dari taman Eden, supaya ia mengusahakan tanah dari mana ia diambil. Ia menghalau manusia itu dan di sebelah timur ditempatkannya apa? Beberapa kerup dengan pedang yang menyala-nyala dan menyambar-nyambar untuk menjaga jalan ke pohon kehidupan. Anda pernah membayangkan gak betapa ironisnya kehidupan Adam dan Hawa yang semula diciptakan untuk menjadi keindahan buat Tuhan. Mereka diciptakan langsung oleh Tuhan. Oleh tangan Tuhan. Manusia pertama berada di sebuah taman yang menjadi bagian dari proses penciptaan awal mula dunia. Mereka bisa berhadapan muka dengan Elohim. Mereka bisa bercakap-cakap dengan Elohim. Mereka bisa mengalami perjumpaan dengannya setiap saat. Betapa indah suasana itu. Di situ kita bisa melihat lukisan-lukisan. Saudara pernah melihat lukisan-lukisan dari abad pertengahan. Bagaimana domba dan singa berada di dalam satu tempat yang sama dan mereka rukun. Di dalam taman Eden. Betapa indahnya suasana itu. Saya kalau menjadi bagian dari taman Eden. Hati saya pasti akan selalu bersuka cita dan mempertahankan diri untuk tetap berada di sana. Tapi apa yang terjadi di dalam pasal 3 ayat 23 yang barusan kita baca. Mereka diusir keluar dari taman Eden. Semula menjadi ciptaan yang begitu diagungkan. Semula menjadi ciptaan yang menjadi. Jadi kalau Anda membaca buku teologi penciptaan manusia itu disebut sebagai the crown of creation. Makota dan punca dari segala proses penciptaan adalah manusia. Di dalam taman yang indah. Dan mereka akhirnya berakhir diusir keluar. Dari hukum perjanjian dengan Tuhan. Diusir keluar dari relationship dengan Tuhan. Diusir keluar dari tanah yang diberkati. Dan mereka harus mengusahakan sesuatu untuk bisa bertahan hidup. Karena mereka menjadi terkutuk. Hari-hari ini saya berjumpa dengan banyak orang yang seperti ini. Diusir keluar dari tanah perjanjian. Tanah perjanjian sesuatu yang menghasilkan bagimu. Sesuatu yang Tuhan sediakan. Betapa menyedihkannya kalau kita akhirnya terusir keluar seperti ini. Entah dengan alasan apa. Kita menjadi kehilangan kesempatan. Untuk merasakan kasih Tuhan. Kehilangan kesempatan untuk mengalami grace. Anugerah dari Tuhan. Secara langsung. Kita hidup seperti orang yang terkutuk. Apa yang semula kita miliki. Lihat Adam dan Hawa ini. Apa yang semula mereka miliki. Dalam sekejap. Hilang. Padahal mereka adalah bagian dari The crown of creation. Tiba-tiba apa yang Anda punya hilang itu gimana rasanya? 24 jam sebelumnya Anda membangga-banggakan itu. Sesuatu yang berada di tanganmu semula Anda bisa merancang masa depan. Dengan sesuatu yang ada di tanganmu. Tiba-tiba dalam 24 jam. Hitungan detik. Menjadi unpredictable. Tidak bisa diduga. Sesuatu terjadi. Dan Anda terlempar keluar. Di zoom itu. Kadang-kadang pesertanya terlempar keluar oleh sistem. Mungkin karena kepadasan bandwidthnya terlempar keluar. Coba Anda berpikir sejenak. Sebelum saya melanjutkan. Firman Tuhan pagi ini. Pernahkah Anda mengalami sesuatu peristiwa yang membuat Anda terlempar keluar? Dari tanah yang baik di Taman Eden? Pernahkah Anda mengalami peristiwa terlempar keluar dari sesuatu yang semula menjanjikan bagimu? Mari kita belajar dari pengalaman Adam dan Hawa. Apa yang menyebabkan mereka terlempar keluar dan itu menjadi refleksi yang sangat penting bagi kita. Bagaimana caranya agar kita tetap bertahan di tempat yang seharusnya. Agar bisa bertahan di tempat dimana kita bisa mengalami perjumpaan setiap hari dengan Tuhan. Agar bisa bertahan di tempat yang seperti Taman Eden itu yang Tuhan janjikan untuk kita diami. Apa sih yang menjadi kesalahan mereka? Seringkali kita juga mengulang kesalahan yang sama dalam hidup ini. Dan itu akhirnya membuat kita kehilangan tempat-tempat terbaik dan terlempar keluar di dalam kehidupan ini. Mari kita belajar dari pengalaman Adam dan Hawa. Agar kita tidak terlempar keluar. Haleluya. Bagian yang pertama. Ketika mereka diciptakan dan berada di Taman itu. Di dalam pasal 2. Ayat 15. Coba lihat ayat 15. Pasal 2 ayat 15. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakannya. Dan memelihara taman itu. Ayat 16 baca sama-sama. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Janganlah kau makan buahnya. Janganlah kau makan buahnya sebab pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati. Itu suara yang mereka dengar dan suara itu bersumber dari Tuhan. Lalu apa salahnya? Apa yang akhirnya membuat mereka terlempar keluar? Ada suara lain. Yang mereka dengar. Bukan hanya suara Elohim. Di dalam pasal 3 ayat yang pertama. Baca sama-sama. Ada pun ular ialah yang paling cerik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu. Sama-sama katakan. Tentulah Allah berfirman. Semua pohon dalam taman ini. Jangan kamu makan buahnya. Bukan. Mereka semula mendengarkan suara yang powerful. Suara yang menciptakan mereka. Yaitu Elohim sendiri. Suara yang melarang mereka untuk memakan buah tertentu dari jenis pohon tertentu. Yang lain boleh dimakan. Tetapi pada akhirnya mereka jatuh di dalam dosa. Terusir keluar dari tempat yang sangat indah. Terusir keluar dari tempat yang dijanjikan untuk mereka olah. Untuk mereka kuasai. Mereka kan diberi hak untuk mengolah dan menguasai tanah itu. Kenapa? Ada dua suara yang ada dalam peristiwa ini. Pertama suara Elohim. Dan yang kedua suara ular. Apa yang menyebabkan mereka keluar? Perhatikan ini baik-baik saudara. Karena mereka mendengarkan suara alternatif. Karena mereka mendengarkan suara ular. Dan ini adalah godaan yang sangat besar dalam kehidupan manusia. Ketika dia memberikan telinganya. Untuk mendengarkan suara alternatif. Di luar suara Tuhan. Mari mulai berpikir. Kira-kira suara alternatif apa yang indah di telingamu. Sehingga Anda memberikan hati. Memberikan waktu. Memberikan pikiran. Dan mulai membuka percakapan. Dengan suara alternatif itu. Ular hadir sebagai suara alternatif. Di taman Eden. Saudara. Untuk apa? Untuk mengimbangi apa yang diterima oleh mereka dari tangan Elohim. Dan bertujuan untuk apa? Untuk mengajaukan suara yang asli. Di lagu itu. Ada pemilik aslinya. Lagu asli. Dan ada lagu cover version. Anda mengerti maksud saya? Dia selalu berusaha mendekati suara penyanyi asli. Dan kita kadang-kadang terjebak. Mengira bahwa aslinya penyanyi ini. Ternyata dia hanya meng-cover lagu pemilik asli. Pemilik lagu asli. Dalam hidup ini setan berusaha untuk hadir. Mencoba memberikan kepadamu. Memasukkan dalam pikiranmu. Memasukkan dalam telingamu. Ide-ide alternatif. Sehingga ketika ada suara alternatif yang engkau dengar. Dan engkau tergoda untuk mempercakapkannya. Di titik itu. Dia sudah berhasil. Kira-kira apa suara alternatif. Yang anda dengar hari-hari ini. Karena pola dari kuasa kegelapan itu. Dia hadir menyamar. Tentulah Allah sudah berbicara kepadamu. Dia menyamar. Tujuannya apa? Sebenarnya membuka percakapan. Kalau anda tahu bahwa suara alternatif itu. Bisa mengelabui suara Elohim dalam hidupmu. Jangan berikan kesempatan bagi telingamu. Untuk mendengarkan dia. Jangan pernah. Anda akan kehilangan banyak hal. Seperti Adam dan Hawa kehilangan banyak hal. Dan akhirnya keluar. Menjadi orang yang terkutuk. Mereka diciptakan sebagai orang yang diberkati. Tapi keluar terusir. Menjadi orang yang terkutuk. Karena mereka tergoda. Untuk memberikan respon. Bukan kepada suara Tuhan. Tapi tergoda memberikan respon kepada suara alternatif. Karena suara alternatif itu. Memberikan kepada mereka peluang. Dan kesempatan. Untuk bergerak. Lebih jauh. Dari larangan. Yang mereka dengar. Dan seringkali kita seperti itu. Kadang-kadang suara alternatif itu muncul. Di lingkungan pergaulan sosial kita. Di lingkungan pekerjaan kita. Dari teman-teman terdekat kita. Kamu sakit. Nggak sembuh. Ini ada pengobatan yang bagus. Suara alternatif muncul. Kamu tersakiti. Oke. Balas aja. Kamu punya hak kok. Itu suara alternatif. Angka bunuh diri di Jepang sangat tinggi. Karena mereka berada dalam tekanan pekerjaan. Baik tanggung jawab dalam hal pekerjaan. Maupun tekanan pekerjaan yang datang dari atasan mereka. Mereka mendengarkan suara alternatif. Dengarkan saya, saudara. Dan Anda yang ada di rumah. Suara alternatif tidak pernah menuntunmu pada jalan kehidupan. Tapi membuatmu berubah dari orang yang diberkat menjadi orang yang dikutuk. Jangan pernah tergoda untuk mendengarkan lebih dari suara Tuhan. Abunah bergerak di teologi, saudara. Seringkali ada pertanyaan-pertanyaan yang nakal di dalam kelas. Kemarin, satu minggu kemarin saya ngajar. Tiba-tiba ada yang tanya begini. Judas masuk surga atau masuk neraka? Saya tanya, kenapa kamu tanya begitu? Kan dia menggendapi rencana Tuhan. Ya tau? Kalau dia tidak ada, Tuhan Yesus tidak disalib. Betul kan? Hati-hati loh. Jangan suka bilang aku Judasnya. Judas itu mati pecah perutnya loh. Gantung diri. Jutru sifat-sifat Judas harus disingkirkan. Pengkhianatan dari dalam hidup kita. Jangan menggunakan diksi itu. Saya juga tidak punya jawabannya, saya bilang. Nanti kita lihat apakah kita seruangan dengan dia atau tidak. Kalau tidak seruangan berarti dia berada di tempat yang berbeda. Nah ini yang saya katakan, kadang-kadang kita bergerak lebih jauh. Melebihi apa yang seharusnya kita dengar. Bergerak lebih jauh dari firman. Saudara, firman itu kan butuh ketaatan. Berkali-kali abunah ajarkan butuh ketaatan. Ngerti, gak ngerti, taat. Karena Tuhan tidak butuh understandingmu. Understanding bisa datang belakangan. Setelah Anda melalui sejumlah proses dan fase. Baru mengerti dan O-nya panjang. O-nya panjang. O-nya panjang. O-nya panjang. Kenapa semua hidup kita ini kacau? Karena kita memberikan telinga kita kepada suara-suara alternatif itu. Kita memulai membuka percakapan dengan ular yang seharusnya kita hindari. Nah, ular apa yang datang dalam hidupmu? Lihat kiri kananmu, tanya. Ular apa yang datang dalam hidupmu? Ular jenis apa? Yang rohnya mini, lalu jalan. Yang menggoda, ular memang menggoda. Ular apa yang ada dalam hidup? Nasehat? Kesenangan dunia? Poin yang pertama. Anda akan di-kick out oleh Tuhan. Dari tempat perjanjian. Hanya karena Anda mendengarkan suara alternatif. Dan jangan pernah memberikan kesempatan bagi ular. Untuk mengobrol dengannya. Beberapa hari lalu ada seseorang. Saya tidak tahu dia. Nganjak kenalan di Facebook. Dia kirim lewat messenger. Karena dia belum berteman dengan saya. Salom mas, salam kenal. Peace. Perempuan. Saya cek profilnya, perempuan. Saya iseng balas. Salom juga, salam kenal juga. Masnya ada di mana? Lagi apa? Yang ketawa pelakunya. Saya bilangnya apa? Lagi sama istri. Case close. Dan saya sering mendapat pesan yang seperti itu. Lagi berduaan dengan istri. Apa yang bisa saya bantu? Langsung gak dijawab lagi. Karena bagi saya itu adalah suara alternatif. Hati-hati loh saudara. Apalagi kalau anda sedang mengalami kebutuhan tertentu. Atau keadaanmu mendesak. Atau anda berada dalam posisi yang sangat kritis. Tanpa kita sadari. Suara alternatif ini bisa menjelma menggantikan suara Tuhan yang seharusnya. Dengan taat kita pegang dan dengan setia kita konsisten mendengarnya dan menaatinya sampai akhir. Tapi karena kita berada dalam sebuah situasi yang sulit. Kita seolah-olah berkata bahwa ini adalah jalan keluarnya. Dan akhirnya kita terlempar keluar. Dari perjanjian dengan Elohim. Bahaya. Yang dialami oleh Adam dan Hawa. Seringkali kita ulang. Di dalam kehidupan kita. Terang benderang di dalam kejadian pasal dua. Dan ini poin yang kedua. Ayat 16. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu. Janganlah kau makan buahnya sebab pada hari engkau memakannya. Pasti engkau mati. Karena dia mendengarkan suara alternatif poin yang kedua ini saudara. Perhatikan. Perhatikan. Dia mencoba mempercakapkan larangan Tuhan. Sudah terang benderang bahwa itu terlarang. Jelas saudara? Terlarang. Kalau anda mendengar sesuatu yang terlarang seharusnya anda bagaimana? Ya patuh. Seharusnya bagaimana? Ya sudah jangan dekat-dekat. Masalahnya manusia ini memiliki satu spirit yang gak bisa diusir, ditengking dalam nama Yesus. Gak bisa. Apa itu? Spirit of Kepo. Kepo-kepo. Spirit of Kepo. Rasa ingin tahu. Kepo. Ada tetangga datang. Apa urusanmu dengan tetangga dia baru datang masuk rumahnya kita ngapain? Seringkali kita seperti itu tau. Tetangga datang. Kita sok tau. Kok makin gendut ya orangnya? Lo mobilnya baru. Puji Tuhan kalau mobilnya baru dia diberkati. Lo. Dia bawa durian. Rasa ingin tahu itu mendorong hawa. Dia udah tau bahwa ada larangan. Tapi rasa ingin tahu di dalam dirinya itu muncul ketika dia mulai mempercakapkan larangan itu dengan suara alternatif. Soal alternatif itu masuk untuk menggoda saudara. Setelah dia menggodamu, dia membiarkan pikiranmu merajalela. Kemarin itu kita heboh saudara. Kita heboh. Ada satu orang tiba-tiba WA. Pikiran dia ini kadang-kadang bergerak lebih jauh dari kenyataannya loh. Dia langsung tanya. Abunah, Abuni. Alek udah gak di situ sisi lagi ya? Waduh. Kenapa? Karena dia tidak muncul kemarin pada firman online. Oh gak di situ. Dia pasti cari tahu bahwa Alek dan sekeluarganya pergi. Ya ampun. Ngerti ya? Saya berkata, Abuni berbilang begini. Saya berkata, udah lama biarkan aja. Itulah contoh orang yang merajalela dengan pikirannya. Lalu dia mulai mempercakapkan itu. Padahal kenyataannya tidak demikian. Abuni bilang, Alek sekeluarganya izin seminggu ini adiknya kawin. Jadi pulang ke rumah orang tuanya di Lampung. Baru dia bilang, oh. Mungkin sebelum begitu dia sudah mempercakapkannya. Ini loh bahayanya. Kasih tahu kirikananmu, jangan mempercakapkan yang bukan urusan. Ini masalahnya. The spirit of, bukan kepo, kepo. Karena ketika Anda mulai mempercakapkan apa yang dilarang oleh Tuhan, pikiranmu mulai menangkap berbagai kemungkinan dan peluang-peluang. Ini kok dilarang? Kenapa dilarang? Seharusnya akan boleh dimakan. Ada apa dengan larangan ini? Dan spirit of kepo akan mendorongmu untuk mulai melangkah pelan-pelan. Melewati batas yang sudah Tuhan tetapkan. Sesuatu yang dilarang itu saudaraku, bukan untuk dipercakapkan. Sering terjadi dalam gereja. Abunah dan Abuni seringkali mengalami itu. Kalau kami melarang seseorang, jangan dulu. Yang muncul bukan taat. Yang muncul kok bisa? Atau kami memberitahu seseorang pada koordinator, ini jangan dinaikkan dulu. Karena pokoknya jangan dinaikkan. Lalu mulai pikirannya merajalela. Mulai tanya, eh kenapa tuh? Kenapa tuh itu gak bisa naik lagi mimbar? Itu kenapa tuh? Ini loh spirit yang gak benar. Karena Abunah dan Abuni punya alasan. Haleluya. Dan itu bisa dipertanggungjawabkan. Jangan sok tau nurut aja kenapa sih susah itu nurut. Nur itu susah amat sih. Karena spirit of kepo. Pengen tau. Lalu kalau udah tau kenapa? Ada orang datang izin. Abunah, Abuni saya mau izin tidak pelayanan dulu ya. Ada kasus begini-begini. Oke. Saya ngomong. Jangan dulu. Semua membicarakan. Bukan urusanmu. Sesuatu yang dilarang itu bukan untuk dipercakapkan. Sebab ketika engkau mempercakapkan apa yang tegas-tegas dilarang. Nanti anda akan memikirkannya. Dan ketika anda mulai memikirkannya, anda berkata kok bisa begini. Dan tanpa sadar anda mulai didorong untuk melanggarnya. Oh bagaimana kalau begini? Ingat ya. Ilustrasi Abunah tadi tentang tetangga. Bunyi mobil dari luar. Eh kok jam segini baru pulang tau ya ya. Lalu dia ketuk-ketuk eh. Eh ma, ma tau gak? Itu tetangga pintunya gak dibukain sama suaminya, sama istrinya. Udah 10 menit loh di luar. Kok ia pulang malam-malam tau? Lah apa urusanmu? Kita itu loh, begitu loh. Sudah berapa poin nih? Dua. Yang pertama, apa? Kita mendengarkan suara alternatif. Yang kedua? Kita? Apa? Yang kedua apa? Spirit of Kepo itu mendorong kita untuk menginginkan apa yang dilarang. Itu lampunya mati ya. Kontor saya berapa lama lagi? Mendorong kita. Mendorong kita untuk melanggar apa yang dilarang itu. Tanpa sadar. Mendorong kita untuk menginginkan apa yang dilanggar. Ada satu video di Youtube. Saya cari-cari gak ketemu. Ada satu kotak berdiri di tepi jalan. Ada lubang. Di situ ditulis, dilarang melihat ke dalam. Itu di video ini tuh. Udah tertulis tau? Jelas dengan huruf besar. Dilarang melihat ke dalam. Itu ada aja. Udah dikasih tau. Pertama, lihat dulu kiri kanan. Gak ada orang. Dia dekatin. Dia melongo. Ada orang di dalam bawa kue. Cepret. Marah. Ya kan sudah bilang jangan dilarang melihat. Ada lagi yang satu. Kalau di situ tertulis. Dilarang duduk. Ya jangan duduk. Atau di situ ditulis. Hanya untuk orang yang disabel. Ya jangan duduk. Berarti ada orang yang disabel. Kan gak ada orang disablenya. Ya udah saya duduk disini aja. Nurut itu memang paling tidak gampang. Ayo saya mendorong kita semua menjadi orang-orang yang nurut. Sebab kalau kita menjadi orang-orang yang berontak. Tanpa sadar. Saat kita berhadapan dengan larangan Tuhan. Kita pun terdorong untuk melanggarnya. Poin yang ketiga. Apa yang membuat Adam dan Hawa terlempar keluar. Dan juga itu seringkali membuat kita terlempar keluar. Kita kembali pada ayat kunci kita pasal 2 ayat 16 dan 17. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya. Berarti Tuhan sudah menyediakan apa yang mereka perlukan. Semua pohon di dalam taman ini. Semua pohon. Kecuali 2 pohon. Dan menurut penelitian saudara. Seluruh jenis pohon yang ada di dunia ini. Yang berbuah, yang baik. Ada di dalam taman Eden. Semua boleh mereka makan. Ada pohon durian. Ada pohon mangga. Semua jenis pohon ada. Kenapa justru mereka melanggar dengan memakan pohon. Tentang pengetahuan yang baik dan yang jahat. Kenapa? Karena tidak bersyukur atas penyediaan Tuhan di dalam hidupnya. Tuhan sudah menyediakan semua pohon yang berbuah. Yang bisa dimakan. Makanu. Kadang-kadang ini kita tidak puas dengan apa yang sudah Tuhan beri loh. Dan kita menginginkan lebih dari apa yang Tuhan beri. Ini tipikal orang yang gak bersyukur. Dan tipikal tidak bersyukur ini. Kita temukan di dalam perilaku Adam dan Hal. Dan jangan pernah tipikal yang sama ada di dalam perilaku dan kehidupan saudara. Rasa tidak bersyukur atas penyediaan Tuhan. Kenapa ini muncul? Ada yang disebut dengan jebakan keinginan. Ingin lebih. Udah punya istri satu. Ingin dua. Udah punya sesuatu yang ini. Pingin lagi. Pingin lagi. Pingin lagi. Tanpa sadar keinginanmu menjebakmu untuk jatuh di dalam dosa. Keinginan itu saudara gak ada batasnya. Gak ada platformnya. Gak ada limitnya. Dia selalu bergerak. Memenuhi keinginan dagingmu. Kalau itu terpenuhi maka dia akan memiliki keinginan yang lain. Keinginan yang baru. Yang lebih lebar. Yang lebih luas. Dosa itu kalau dilakukan. Pertama Anda nyesal. Kemudian Anda melakukannya. Menyesal sedikit. Anda melakukannya lagi. Tidak menyesal lagi. Anda mulai permisif dan berkata ini boleh. Itu keinginan. Dosa itu lahir ketika kita membuai keinginan kita. Melebihi dan bergerak. Melebihi standar yang sudah Tuhan tetapkan di dalam kehidupan kita. Makanya satu-satunya cara untuk melawan keinginan adalah bersyukur. Dengan apa yang Tuhan beri. Bersyukur dengan apa yang Tuhan hadirkan di dalam kehidupan saudara. Oh Tuhan terima kasih. Kalau Tuhan kasih lebih itu adalah berkat buat saudara. Kalau Tuhan tidak kasih lebih dan Tuhan kasih pas. Mengucap syukur dalam segala hal. Sebab itu yang dikendaki oleh Tuhan di dalam hidup saudara. Tuhan sudah bilang. Semua pohon yang bisa dimakan, buahnya makan sampai kenyang. Makan. Termasuk buah cempedak. Jadi marilah saudara, marilah kita puas dengan penyediaan Tuhan dalam hidup kita. Apa yang Tuhan sudah disediakan bagimu bersyukur dengan itu. Jangan izinkan keinginanmu mendrive seluruh kebutuhan-kebutuhan hidupmu. Nanti kita akan terlempar keluar. Sudah berapa? Sudah tiga. Mari kita lanjut. Akhirnya ketahuan ketika Adam dan Hawa jatuh memakan dan melakukan pelenggaran memakan buah pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Akhirnya ketahuan ayat yang sembilan. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya. Dimanakah engkau yang menjawab ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini. Aku menjadi takut. Karena aku telanjang. Sebab itu aku bersembunyi. Firmanya. Siapakah yang memberitahukan kepadamu bahwa engkau telanjang? Apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang engkau makan itu? Manusia itu menjawab. Perempuan yang kau tempatkan di sisiku. Dialah yang memberi dari buah pohon itu kepada aku maka aku makan. Kemudian berfirmanlah Allah Tuhan Allah kepada perempuan. Apa yang telah kau perbuat ini? Jawab perempuan. Itu apa saudara? Ular itu yang memperdayakan aku. Maka aku makan. Ini juga sifat yang seringkali muncul dalam kehidupan kita. Kita mengalihkan kesalahan kepada orang lain. Bukan aku. Gara-gara dia. Ini, ini, ini. Seringkali ini. Kita seringkali melimpahkan kesalahan aku begini karena kamu. Gara-gara ini aku jadi begini. Karena kelakuanmu. Karena tindakanmu. Karena perilakumu. Saudara. Orang lain itu kan eksternal, saudaraku. Amen. Anda tidak bisa mengendalikan sesuatu yang eksternal. Paling-paling pol Anda teriak-teriak, ngomel. Yang bisa Anda kendalikan. Variablenya ada di dalam diri saudara. Inside you. Inside you. Di dalammu. Jangan ngomel. Gara-gara kamu ya, nanti aku mati. Nah itu imanmu. Kalau begitu ya imanmu. Anda tidak bisa kontrol orang lain. Ini yang terjadi dalam diri Adam dan Hawa. Elohim tidak secara kebetulan. Dia tanya kepada Adam. Karena dia adalah ciptaan yang di-create langsung melalui tangan Tuhan. Dan dia adalah otoritas. Di mana kau? Aku sembunyi karena telanjang. Dari mana kau tahu bahwa kau telanjang? Berarti kau makan buah dari pohon yang kularang itu. Aku makan gara-gara istriku. Si istri bilang, aku makan gara-gara ular. Mencoba mengalihkan kesalahan kepada orang lain padahal seharusnya variabelnya itu ada di dalam dirimu. Oke, memang orang lain bersalah. Oke. Tapi kontrol dirimu. Jangan ngutukin diri. Jangan bertindak salah gara-gara itu. Jangan menjadikan orang lain sebagai refleksi pelanggaranmu. Tidak boleh begitu. Keluar loh dari tanah perjanjian loh saudara. Keluar itu. Tanpa kita sadari loh sifat-sifat seperti ini seringkali muncul. Karena masalah sebenarnya bukan berada di luar. Tapi masalah sebenarnya ada di dalam. Dan kalau dalammu belum beres. Apapun yang di luar tidak pernah Anda lihat sebagai sesuatu yang beres. Ini karakter. Ini karakter. Empat poin ini saudara. Pemimpin musuh maju ke depan. Terima kasih. Pemimpin musuh maju ke depan.